Akankah dampak virus corona membuat perlambatan ekonomi Amerika Serikat semakin parah atau bahkan pertumbuhan ekonomi menjadi minus? Industri perjalanan wisata termasuk yang paling terpukul dengan penularan di sejumlah kapal pesiar dan banyaknya pembatalan penerbangan. Sementara pembatalan festival, konser dan pertandingan olahraga juga memukul pemasukan restoran dan industri hiburan di kota penyelenggara. Analis dan investor juga mencemaskan efek berantai dari kegiatan manufaktur di Tiongkok yang belum sepenuhnya pulih. Ini berarti mata rantai produksi masih terputus. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti produsen otomotif tidak bisa memaksimalkan produksi mereka. Saat mengumumkan pembatasan perjalanan ke Eropa dan serangkaian bantuan bagi pekerja dan perusahaan yang terdampak, Presiden Donald Trump kembali dupaya meyakinkan publik soal ketahanan ekonomi AS. Bantuan berupa pemotongan pajak sementara dan kemudahan mendapat pinjaman juga jaminan cuti bagi mereka yang tertular atau harus merawat anggota keluarga yang tertular. Sementara partai oposisi demokrat di Kongres juga mendukung peningkatan pendanaan antara lain untuk tes dan perawatan COVID-19 dan peningkatan dana jaring pengaman sosial. Menurut analis perlu langkah segera bukan hanya untuk menangani dampak ekonomi corona, tapi juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi begitu wabah berakhir. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA